ih ini menu apa sih maku aku tergoda banget ya pengen makan ah andai aja aku nggak puasa pasti habis ini udah ludes banget ini ini pasti botok atau garang asem ya jadi bingung aku Halo assalamualaikum bertemu lagi dengan maksevan di pawonanku yang berantakan seperti ini ya teman-teman bagaimana kabar kalian semoga dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dan insyaallah adalah sehat jasmani dan rohani amin nah di puasa yang kedua ini semoga aja kita selalu diberi kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa ya teman-teman amin nah pasti tahu kan tadi si miliki tadi sudah tergiur dengan masakan maksevan nah maksevan tuh masak apa sih hari ini pokoknya yang simpel-simpel aja ya teman-teman yang ada di kulkas maksevan ya udah maksevan olah ya Oke sebelum mengikuti kegiatan maksevan sebagai ibu rumah tangga yaitu dengan memasak-masak atau seperti apa jangan lupa like comment dan subscribe nya terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung maksevan selama ini maksevan ucapkan sebelum dan sesudahnya terima kasih banyak ya nggak usah banyak-banyak omong mak nanti maksevan nanti selalu weneh ya karena ini bulan puasa dah langsung aja kita lihat aja bahan-bahannya ikan bawal ikan cucut yuk kita lanjut nah teman-teman disini massevan membutuhkan beberapa bahan ya untuk membuat botok yaitu botok ati ampela tahu teman-teman nah disini bahan utamanya adalah ini ada tahu putih ini kisaran 5 potong dengan ukuran sedang ya teman-teman dan juga ini ada beberapa ati ampela entah Pak Su tadi beli beberapa ya massevan nggak tahu karena ini adalah hadiah dari Pak Su teman-teman nah dan bumbu-bumbunya adalah ini ada kemiri bawang putih bawang merah ada cabe rawit ada cabe keriting ada tomat ini nanti kita iris-iris kecil-kecil dan ini kebetulan di kulkas tadi ada masih ada sisa ya teman-teman jadi maksevan masukkan aja dan ini ada satu butir telur serta ini ada penyedap rasa ada gula dan garam dan nggak lupa adalah ini teman-teman untuk membungkusnya ya kalau nggak ada daun berarti bukan botok namanya ya jadi rujak ya oke sekarang ini bahan mau maksevan haluskan sembarang aja mau diulek atau pakai blender atau chopper itu terserah teman-teman ya yang penting halus oke sekarang maksevan mau haluskan dulu teman-teman ati ampelannya sudah maksevan iris-iris dan siap untuk dieksekusi ya nah tadi bahan yang kurang maksevan sebutkan adalah ada lengkuas dan juga ini teman-teman maksevan tadi beli dan ngambil sedikit ramban di sebelah rumah ya daun kemangi oke ini udah maksevan siapkan semuanya sekarang kita tinggal cemplung-cemplung aja di baskom sini ya teman-teman dan ini ketinggalan ya dan bahannya pun bumbunya sudah maksevan haluskan ya teman-teman nih kita cemplungkan juga oke ini kita gojaki ya emang emang niki bumbunya podol larang kabeh regane ya teman-teman nah semua bahan itu sudah tercampur semuanya ya teman-teman ini ada cabe hijau warna-warni pokoknya buruk-buruk gini terus ini ada kaldu bubuk gula dan garam kita jadikan satu kita ublek-ublek kita icip-icip Ups kok ada icip-icip sih mak kan bulan puasa nggak boleh icip-icip loh mak oh iya ya lupa deh maksevan ya oke kita kira-kira aja Insyaallah ini rasanya wendol banget ya teman-teman endol terkendol-kendol ini pokoknya muantep tenang ini jangan lupa nih kita pecahkan ya teman-teman oke kita pecahkan telurnya teman-teman maksevan nggak bisa mecahkan pakai tangan satu nih ya oke gunanya supaya dapat merekat gitu ya teman-teman kalau kita kasih telur supaya lengket nanti oke kita udah kudeg dulu biar bundunya merasuk terakhir kita masukkan tomat yang diiris-iris ya sekarang kita masukkan potongan tomatnya teman-teman kita ublek-ublek lagi biar tercampur rata ya teman-teman pokok eki muantep tenang nah jangan juga ini ada daun kemangi kita masukkan juga supaya sedap banget oke ini udah selesai waktunya kita bungkus-bungkus insyaallah rasanya sudah enak banget ya meskipun hari puasa pokok e mantep meanwhile sekarang maksevan mulai bungkus-bungkus ya bungkus-bungkus botok ya botok ati ampela disini maksevan pakai daun daunnya kecil-kecil nggak apa-apa yang penting bisa untuk membungkus dan disini maksevan memerlukan ini tusuk gigi untuk menyematkan ya teman-teman nah seperti ini kita ambil sesuai selera aja jangan lupa daun kemangi ya dipiur neng-neng kene ken sedap ya ambu nih nah begini lalu kita bungkus sebetulnya maksevan itu kalau membungkus itu sama duduk ini rasanya itu iwuh banget yoh iwuh itu apa ya nggak enak banget paling suka berdiri gitu nah seperti ini teman-teman ini karena daunnya kekecilan makanya disambung aja seperti ini ya teman-teman nggak apa yang penting rasanya bung kita lakukan sampai selesai teman-teman dan disini maksevan pun sudah memanaskan dandangnya supaya nanti cepat dan pekerjaan maksevan itu cepat selesai teman-teman biasalah hari puasa kayak gini maksevan itu membuka lapak es campur serut seperti ini wah enak eh bungkusannya montok-montok ya teman-teman nggak apa-apa karena ini nggak untuk dijual ya teman-teman jadi kalau untuk dijual itu bisa disesuaikan ya dengan habis bahannya berapa pokoknya diperhitungkan meskipun untung sedikit nggak apa-apa yang penting laris manis itu kalau untuk ide jualan ini cocok banget ini teman-teman untuk ide jualan para bunda-bunda ya yang terakhir bungkusannya teman-teman teman-teman eh sentek garing mukus karena daunnya kecil-kecil makanya nggak usah dipotongin oke teman-teman seperti ini ini jadinya kemudian kita kukus ya dan ini kebetulan udah sumup kalau orang Jawa bilang kita masukkan aja disini kita mateng ke sampai mateng ya sampai ramuat ya ini ya sampai nggak cukup nggak pokok mengkulak mateng di wik oke kita tutup oke kita tunggu mateng oke teman-teman ini udah mateng ya udah makseven entas dari dandangnya ini jadinya seperti ini teman-teman yuk sekarang kita buka bagaimana di dalamnya yuk yuk masseven juga penasaran ya teman-teman wow 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 kayak garang asem ya teman-teman ya wow mantap banget wah sangat menggoda sekali teman-teman ini pasti membutuhkan nasi yang suangat banyak sekali ya gen iso di icip-icip nah sekarang kita icip-icip yuk ups mak ingat-ingat loh kan puasa oh iya teman-teman sekarang ini puasa ya makseven nggak ingat sangking tergodanya masakan ini botok botok ati ampelat tahu teman-teman ini rasanya wena tenan tiada tandingnya ya restoran aja kalah ya dengan masakan makseven cie cie tiga ratus empat puluh enam menit kemudian nah teman-teman makseven udah selesai masak-masak hari ini ini hari puasa yang kedua ya jadi makseven itu masak botok aja karena nanti mau masak sayur bening jadi lauknya adalah lauk botok itu aja nggak usah neko-neko ya teman-teman itu aja udah nikmat banget nih seperti ini makseven rasanya udah tergoda sekali ya teman-teman dengan botok ini nah botok ati ampelannya sudah rasanya celakukan-celakukan ya tapi stop jangan dulu tunggu nanti azan maghrib ya teman-teman oke teman-teman mungkin sampai disini dulu kebersamaan dengan makseven di pawonanku ala-ala berantangan seperti ini yang memasak botok ati ampelat tahu yang rasanya wena banget ini cocok ya buat ide jualan cocok ide jualan juga di bulan puasa biasanya para emak-emak itu kan lagi mager untuk memasak sendiri untuk mengolah sendiri jadi biasanya dengan menu-menu botok ini ini adalah menu yang diincar-incar oleh para emak-emak yang simple ya ini menunya oke semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi hiburan serta dapat menjadi inspirasi untuk para bunda-bunda yang akan menyediakan menu teristimewanya untuk keluarga nah cukup sekian video dari masseven besok kita sambung lagi dengan tema yang berbeda tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada karena kesehatan itu adalah sangat penting harganya sekarang mas seven mau undur diri dulu udah mau melaksanakan kegiatan yang lainnya seperti mau menyiapkan untuk jualan nanti ya jualan es oke salam sehat dan sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh happy cooking mom mwah dah awrah bye kamu selamat menikmati